Oke, di kesempatan video kali ini saya mau menjelaskan tentang Redirect Path di CodecMeter 3. Di video sebelumnya, saya membuat konfigurasi antara CodecMeter dengan Goostrap untuk mengganti tampilan si Welcome Path-nya si CodecMeter itu. Nah, untuk kesempatan video kali ini, saya mau membuat video tentang Redirect Path di CodecMeter. Oke, untuk Path pertama ini kan ada seperti ini, Path Home. Misalnya saya mau membuat Path lainnya, jadi nanti bisa diubah-ubah. Misalnya di sini Home atau di sini apa nanti. Langsung aja. Pertama, yang paling tahu sih biar Redirect-nya itu berjalan, ya kita ubah di sini. Kita buat labelnya dulu. Sebagai contoh ini, kita pakai Home. Terus di sini. misalnya Profile. Oke. Save. ini akan berubah seperti ini. Kita hapus nih bawah-bawahnya. Kita fokus ke 2 menu ini. Oke. Oke. Yang pertama-tama untuk Redirect itu, kita membutuhkan yang namanya controller tambahan, ya. Atau buat controller baru. Baru. Oke. Kita pakai aja. Set. Oke. Kita ganti jadi Profile. Profile. Oke. Profile. Oke. Oke. Nah, di sini kita view-nya kita ubah. Yang tadinya Home. Bisa jadi apa. Kita buat view-nya. Di folder view. Put new file. Misalnya. Kita kasih pada dulu. Ini profile. Coba. TntL-nya. Ini profile. C2. C1. C1. Contoh profile. C1. C4. C1. A1. kita sudah membuat controller, setelah itu kita membuat view-nya lalu kita mau jalankan itu sebelumnya kita ubah dulu yang disloat view-nya disloat view-nya pakai yang punya home, kita ubah menjadi profile profile-nya, kita save setelah itu kita ke hover lagi ini ada link hyperlink hyperlink ini kita gunakan untuk redirik sesuatu jadi ketika di klik nanti redirik ke tag lain dari home ke profile misalnya, atau dari profile ke home lagi langsung aja kita menggunakan base url untuk redirik ke controller yang kita mau tuju disini langsung misalnya nama controller ini profile disini home sorry disini ada profile copy paste aja ini udah bisa di klik kalau bisa contoh oh ya teman-teman disini saya lupa jelaskan kalau di kode keter itu bahwa kode keter itu ini dia harus menggunakan index.php di sebelum kita menggunakan seperti ini index.php seperti ini nanti bisa kita lihat nanti hasilnya seperti ini nah ini bawaan dari kode keter itu sendiri jadi dia harus meng-load file index.php tersebut agar index.php ini bisa meng-load controller nya profile juga sama index.php nah disini kita udah selesai kita refresh nah hasilnya nanti akan ketika kita klik home nanti dia muncul seperti ini kita klik profile nah oh salah ini ada ini kurang exor ada tipe kita balik lagi refresh di situ klik profile nah kita sudah ini kita sudah ng-link atau redirect ke pipeline selain home nah untuk redirectnya sendiri kita memang untuk apa namanya parameter itu dia harus menggunakan controller ya jadi seperti itu nah tapi kok kenapa si feedernya hilang ya nah ini karena saya membuat si profile ini view profile ini itu dia html full tidak dikisah untuk gimana sih caranya untuk biar dia bisa gabung atau misalnya dia nah satu kesatuan gitu dia hanya main page nya yang berganti gitu gampang sekali gampang sekali ya tinggal push contohnya untuk main page seperti ini main page dari si profile nah habis itu kita load si header ini ya header ini di kontrolernya si profile ya oh iya untuk penempatan harus jelas karena kalau misalnya penempatan gak sesuai dengan urutan itu nanti jadinya kanannya nah untuk penempatan header harus di atas dan main page nya profile itu ada di bawah header ya terus load view itu ya oke udah tulet saya punya seperti begitu Driver ke profile lagi profil yang berganti nanti hanya main page nya saja jadi seperti itu untuk ada direct page di coding method itu sekian terima kasih Selamat malam